Halo, narasi pagi kembali lagi bersama ku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal wakil ketua KPK yang mengundurkan diri, lalu Sri Mulyani yang kesal karena aplikasi pemerintah terlalu banyak, dan Menelucina yang bertemu dengan Jokowi untuk membahas kereta cepat. Gak kelupan ada juga kabar soal rencana pemisahan kursi penumpang angkot, dan Julianto Eka yang akhirnya ditahan dalam kasus pemerkosaan. Ini dia selengkapnya. Setelah diterpa berbagai dugaan pelanggaran etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar akhirnya mengundurkan diri dari lembaga anti-rasuah. Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Wakil Ketua KPK Lili Pintauli. Ini diungkapkan staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini. Kabar ini bertepatan dengan jadwal sidang dugaan pelanggaran etik Lili oleh Dewan Pengawas KPK, Senin 11 Juli 2022. Sidang itu tadinya akan membahas dugaan penerimaan gratifikasi oleh Lili, berupa fasilitas menonton MotoGP Mandalika dari Pertamina. Berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Sebelumnya, Lili diduga mendapat fasilitas menonton MotoGP pada 18 hingga 20 Maret 2022 di Grandstand Premium Zona A, Red. Harga tiket di zona ini pada hari balapan dijual dengan harga hingga Rp 2.587.000. Ini menjadi zona termahal selama balapan MotoGP Mandalika. Dia juga diduga menerima fasilitas menginap di Ember Lombok Resort. Tak hanya itu, Lili juga sempat dijatuhi pemotongan gaji pokok sebesar 40% oleh dewas KPK. Penyebabnya adalah pelanggaran etik karena berhubungan langsung dengan wali kota Tanjung Balai, M. Syahrial. Padahal, saat itu perkara Syahrial tengah ditangani KPK. Selanjutnya, Presiden Jokowi harus mengajukan nama pengganti Lili ke DPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DPR kemudian akan melakukan uji kelayakan terhadap calon yang diajukan. Akhirnya mundur sebelum disidang. Semoga aja ada penyelidikan lebih lanjut sih. Barangkali ada pelanggaran hukum dalam kasus ini yang harus dituntaskan. Ini juga jadi wanti-wanti nih buat para pejabat lain. Jangan sampai ada pelanggaran etik semacam ini ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal gara-gara kementerian dan lembaga di Indonesia punya terlalu banyak aplikasi dan terindikasi pemborosan anggaran. Memangnya ada berapa banyak sih? Kata Sri Mulyani, saat ini kementerian dan lembaga di Indonesia punya lebih dari 400 ribu aplikasi. Bahkan, tiap kementerian punya sekitar 24 ribu aplikasi. Celakanya, tak semua aplikasi ini bisa digunakan. Alhasil, ini membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak efisien. Saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital di Nusa Dua Bali, bendahara negara ini mengeluhkan. Banyak aplikasi tapi banyak juga yang tak multifungsi. Maka dari itu, saat ini pemerintah tengah menginisiasi kebijakan untuk menghubungkan aplikasi tiap lembaga. Katanya, program yang disebut Intergovernment Connection ini akan mencegah tiap lembaga membuat aplikasi sendiri-sendiri. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate mengklaim bakal menyiapkan satu super app. Ini adalah respons atas keluhan Sri Mulyani. Kata Joni, nanti satu persatu aplikasi kementerian dan lembaga akan dipadamkan. Sebagai gantinya, semua itu akan dialihkan ke satu super app. Ia pun juga menyampaikan bahwa kebijakan ini akan menghemat pengeluaran negara puluhan triliun rupiah. Selain itu, empat pusat data pemerintahan berbasis cloud juga tengah disiapkan. Persoalan aplikasi pemerintah enggak cuma itu. Sudah jadi rahasia umum kalau aplikasi dan situs yang dikelola pemerintah sering mengalami peretasan dan kebocoran data. Di antaranya, kebocoran data aplikasi Kemenkes, e-hack, di tengah pandemi COVID-19 kemarin. Selain itu, data Bank Indonesia juga sempat dijual di forum peretas. Ya, semoga aja beneran dilakuin ya. Kasian lho pegawai di kementerian, HP-nya penuh gara-gara install aplikasi. Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Senin 11 Juli 2022. Apa aja yang mereka bahas ya? Wang Yi menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia menuangkan resolusi damai dalam konflik Rusia-Ukraina. Selain itu, kerjasama di bidang kesehatan juga dibahas, yakni produksi vaksin dan laboratorium genomik bersama. Selain bertemu Jokowi, Wang Yi juga sempat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Wang Yi dan Luhut bertemu di Bali saat dialog tingkat tinggi dan mekanisme kerjasama Indonesia-Tiongkok. Keduanya terlihat akrab dan berpelukan. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2021, perdagangan kedua belah pihak mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Lebih dari 54 persen dan mencapai nilai 110 miliar USD. Dibahas berbagai proyek prioritas antara kedua negara termasuk proyek atau upaya untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Khusus untuk proyek kereta cepat, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartan Tio, mengungkapkan bahwa penyertaan modal negara harus segera dilakukan. Soalnya, kondisi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-Cina juga semakin menipis. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI, Didik belak-belakan. Kata dia, keuangan KCIC hanya akan bertahan sampai September 2022. Kalau tak segera disuntik dana, proyek yang ditarget rampung pada Juni 2023 ini terancam molar. Per Juni 2022 kemarin, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, Dwi Yana Selamet Riyadi, mengklaim bahwa pembangunan fisik proyek ini mencapai 76 persen. Di sejumlah titik sudah dipasang rel kereta. Selain itu, dengan tembusnya tanel 2 sepanjang 1040 meter, total sebanyak 13 terowongan sudah tembus. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memang menuai sejumlah masalah. Pada Maret 2020, proyek ini sempat disetop. Toalnya, ia punya andil dalam menyebabkan banjir di Bekasi dan sekitarnya. Tak hanya itu, Jokowi juga akhirnya memperbolehkan proyek ini dilanjutkan menggunakan APBN. Padahal, sebelumnya ia berkuar tak mau membebani keuangan negara. Pada 2021, biaya pengerjaannya bengkak. Dari yang tadinya Rp86,5 triliun menjadi Rp114 triliun. Wajib dipantau nih, proyek Kereta Cepat ini. Jangan sampai nanti malah jadi ladang korupsi dan misbirokrasi. Setelah viral kasus pelecehan, Pemprov DKI Jakarta bikin wacana pemisahan tempat duduk antara pria dan wanita diangkot. Kira-kira bakal efektif nggak ya? Pemprov DKI lewat Dinas Perhubungan bakal membuat langkah-langkah baru untuk mencegah pelecehan seksual di Angkutan Umum Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputong, bilang bahwa akan ada pemisahan tempat duduk berbasis gender diangkot. Nantinya, penumpang akan duduk pada sisi yang sesuai jenis kelaminnya. Perempuan bakal duduk di sisi sebelah kiri, dan laki-laki duduk di sisi sebelah kanan. Upaya ini dilakukan sebab ramai beredar di medsos berbagai kasus pelecehan di transportasi umum. Sebelumnya, seorang karyawati dilecehkan oleh pria di sampingnya dengan dirabah saat naik angkot jurusan M44, Rute Tebat Kuningan. Korban pun sempat merekam pelaku, dan polisi kini masih mencari keberadaannya. Selain diangkot, sempat ramai juga soal pria yang melakukan ekshibisionisme di KRL. Ramai diperbincangkan di Twitter, pelaku juga kedapatan naik Transjakarta. Alhasil, pelaku berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Juli 2022. Yang mengaku pernah melakukan aksi serupa sebanyak 3 kali. Ngomong-ngomong soal wacana Pemcroft tadi, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan justru nggak setuju dengan kebijakannya. Soalnya, pemisahan tempat duduk justru bisa menyudutkan korban pelecehan di kemudian hari. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yen Triyani, mencontohkannya dengan gerbong khusus perempuan di KRL yang memang tak ia setujui. Nanti, kalau ada wanita yang dilecehkan di gerbong biasa, malah dianggap sebagai pihak yang memberi kesempatan pada pelaku untuk bertindak. Untuk pemisahan tempat duduk perempuan di angkot, Andi juga bilang bahwa sulit terlaksana karena kapasitas angkot yang kecil. Dia juga bilang kalau pemisahan ruang publik antara laki-laki dan perempuan bisa meneguhkan pandangan untuk menyalahkan korban. Menurutnya, yang seharusnya diubah adalah pola pikir bahwa pelecehan tidak boleh dilakukan dimanapun. Hmm, ada yang pro dan juga kontra nih. Kalau kamu setuju nggak ada pemisahan tempat duduk berbasis gender ini? Terdakwa kasus kekerasan seksual, Julianto Eka Putra akhirnya ditahan. Korbannya diduga mencapai belasan orang. Julianto Eka Putra, motivator sekaligus pendiri sekolah selamat pagi Indonesia, akhirnya dijemput oleh petugas kejaksaan Negeri Batu. Ia pun langsung digelandang ke lapas kelas 1, Lowakwaru, Kota Malang, sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Julianto dihadapkan ke pengadilan atas kasus pemberkosaan terhadap belasan siswi di sekolah yang ia dirikan. Setidaknya ada 2 sidang perkara dan 1 sidang lanjutan yang sudah dijalani oleh Julianto. Sebelum ini, Julianto sempat tak ditahan meski telah menjalani persidangan. Pengadilan Negeri Malang berdali, Majelis Hakim punya kewenangan untuk menahan atau tidak menahan terdakwa. Dan dalam kasus Julianto, Majelis Hakim memilih untuk belum atau tidak melakukan penahanan. Hal ini dipertanyakan berbagai pihak, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Ketua Komnas Perlindungan Anak meminta agar terdakwa segera ditangkap. Soalnya, pelaku berpotensi bisa menghilangkan barang bukti, kabur, atau bahkan memengaruhi saksi. Sebelumnya, Julianto dilaporkan oleh Komnas PA pertama kali pada 29 Mei 2021. Julianto pun diperiksa dan dilakukan gelar perkara hingga ia akhirnya ditetapkan jadi tersangka oleh Polda Jawa Timur pada 5 Agustus 2021. Namun, tidak dilakukan penahanan. Komnas PA mempertanyakannya pada Polda Jatim. Pihak Polda bilang, Julianto tak ditahan karena dianggap kooperatif. Pelaku sempat melakukan pra-peradilan terhadap Polda atas status tersangkanya. Namun, pengadilan negeri Surabaya menolak bugatan itu. Berkas perkara Julianto pun baru mulai disidangkan pada 16 Februari 2022, atau 7 bulan setelah penetapan sebagai tersangka. Sidang kedua berlangsung pada 9 Maret 2022, di mana ditemukan ketidakcocokan antara BAP dan dakwaan persidangan. Sidang dilanjutkan pada 13 April 2022 dan pelaku masih tak kunjung di tahat, meskipun jaksa penuntut umum berulang kali mengajukan penahanan. Terakhir, sidang tuntutan baru akan digelar pada 20 Juli 2022 nanti. Julianto dilaporkan telah melancarkan aksinya sejak 2009 lalu. Para korban masih duduk di bangku sekolah di SMA Selamat Pagi Indonesia atau SPI saat peristiwa terjadi. SPI sendiri adalah sekolah gratis yang dibangun untuk membantu anak yang kurang mampu. Setidaknya ada 15 korban yang sudah dimintai keterangan. Namun, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebut bahwa korban berjumlah lebih dari 15 orang. Setelah ramai, akhirnya ditahan juga. Mau siapapun orangnya harus diusut tuntas seadil-adilnya. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasin Newsroom dan Matanacua. Sehat semangat terus semuanya. Bye-bye!